Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan buruh sedalam meliterasi untuk kelas 9 Untuk kesempatan hari ini, buruh akan membahas mengenai literasi digital Seperti apa literasi digital? Mari kita simak bersama Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, buruh sudah membahas kembali tentang apa itu literasi Buruh jelaskan kembali literasi itu sebenarnya apa sih? Nah, untuk hari ini buruh akan melanjutkan tentang macam-macam literasi yang sudah buruh sebutkan dari awal pembelajaran Kalau kemarin terakhir kita membahas mengenai literasi sains, maka untuk hari ini kita melanjutkan membahas mengenai literasi digital Nah, untuk literasi digital itu sendiri sebenarnya sangat dekat sekali dengan kita Karena pada dasarnya sekolahan kita sendiri sudah menerapkan literasi digital Kok bisa bu? Ya, karena di sekolahan kita sudah menerapkan adanya Zoom untuk video conference ketika pembelajaran Terus kemudian seperti saat ini, kita pembelajaran menggunakan Edmodo Terus yang terakhir adalah CBP Nah, dari ketiga aplikasi yang kita gunakan ini, sebenarnya kalian sudah memanfaatkan literasi digital Kenapa begitu? Karena ingat, intinya adalah literasi memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari Dan karena kita sekarang sedang berada di pandemi COVID-19 Dan pembelajarannya harus pembelajaran jarak jauh Kalian harus belajar dari rumah Dan Bapak Ibu Guru harus membelajari kalian melalui fasilitas yang ada, yaitu internet Nah, berarti saat ini kita sudah menerapkan yang namanya literasi digital Selain dari pemanfaatan tiga aplikasi ini yang sudah kita manfaatkan untuk pembelajaran kurang lebih satu semester ini nanti Nah, biasanya sebenarnya ketika di rumah pun kalian juga sudah menggunakan literasi digital Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Untuk chattingan dengan teman-teman kalian, dengan saudara-saudara kalian, dengan keluarga dan orang-orang terdekat kalian Nah, biasanya ketika kalian menggunakan WhatsApp ini untuk mencari informasi Ataupun untuk hanya sekedar bertegur sapa Nah, ini sudah masuk ke literasi digital Selanjutnya, selain WhatsApp, kalian juga pasti menggunakan yang namanya Facebook Nah, di Facebook kalian juga sama Kalian gunakan untuk share tentang apa yang kalian lakukan Tentang berbagai macam informasi Nah, ini bisa masuk ke literasi digital juga Dan yang terakhir adalah Instagram Kalau di Instagram sebenarnya lebih ke kehidupan sehari-hari kita Yang kita ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa Oh, saat ini saya sedang melakukan ini loh, saya sedang bikini ke sini, saya sedang berfoto seperti ini Seperti itu, karena kalau di Instagram kan isinya hampir semuanya tentang foto-foto ataupun video ya Nah, selain dari ketiga aplikasi ini Ada beberapa aplikasi yang sering kita gunakan untuk mencari suatu informasi Benar-benar mencari mengenai informasi yang up to date Ataupun mencari hal-hal yang ingin kalian ketahui dari berbagai hal yang kalian sukai Nah, contohnya Saat ini yang sedangin ada Telegram Ya, di mana sebenarnya aplikasinya sama dengan WhatsApp Di mana kita bisa chattingan Tetapi kelebihannya adalah di dalamnya kita bisa masuk ke satu grup Isinya tentang film-film yang direkomendasikan Nah, ini nih yang menurut gurus Mungkin banyak dari kita yang pasti asik menggunakan Telegram ini Kemudian Yang selanjutnya ada yang namanya Google Atau mungkin kalian sering menyebutkan bah Google Karena apa saja yang kita tanyakan di sana Pasti bah Google ini tahu Nah, tetapi Ketika kita mencari suatu informasi dari Google Kita harus benar-benar memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu valid Tidak hoax Ataupun tidak bohong ya Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang aktual Yang faktual Yang sesuai dengan keadaan yang ada Dan yang terakhir ada YouTube Nah, di YouTube pasti kalian sering sekali mencari tentang informasi-informasi Seputar artis mungkin Atau tentang idola-idola kalian Dan lain sebagainya Nah, di YouTube pun ternyata juga tidak semuanya bisa kita percaya Jadi intinya adalah ketika kita bermedia sosial Berarti sudah masuk ke literasi digital Iya Tetapi pertanyaannya adalah Apakah ketika kalian bermedia sosial itu sudah kalian gunakan dengan benar Sudah kalian gunakan dengan bijak Dan tidak menyinggung siapapun Nah, itu yang menjadi pertanyaan Karena di literasi digital bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi Memanfaatkan internet untuk kehidupan sehari-hari kita Tetapi Kita harus menggunakannya dengan benar Dengan bijak Dan tidak menyakiti Ataupun tidak ada unsur untuk membuat orang lain merasa direndahkan Itu yang harus digarisbawai Nah, jadi apa sih literasi digital? Jadi literasi digital ini adalah kecakapan untuk menggunakan media digital Dengan syarat harus beretika Nah, ini yang harus digarisbawai juga Beretika Kemudian bertanggung jawab Jadi kalian harus menggunakannya dengan sopan Walaupun tidak bertemu langsung dengan orangnya Harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian share Jadi jangan sampai apa yang kalian share itu ternyata Ada berita yang hoax Atau berita yang bohong Jadi harus benar-benar bisa kalian bertanggung jawabkan Untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi Jadi ketika orang lain mendapatkan informasi dari akun kalian pun Harus benar-benar nyata Tidak boleh hoax Terus bisa untuk berkomunikasi Dan komunikasinya harus baik Harus beretika Harus bijak Kemudian Tujuan literasi digital itu adalah Yang pertama berpikir kritis Kreatif Dan inovatif Nah, dari sini kalian bisa memanfaatkan Banyak hal ya dari internet Kalian bisa membuat vlog dan lain sebagainya Kalian bisa mengedit foto Kalian bisa mengedit video Nah, ini masuk ke dalam kreatif inovatifnya Kalau kritis berarti ketika ada suatu informasi Kalian harus benar-benar bertanya dulu Apakah ini benar atau tidak Nah, itu sudah masuk ke berpikir kritis Kemudian memecahkan masalah Misalnya kalian mengerjakan soal kesusahan Kalian bisa tanya ke mbak Google Nah, itu masuk ke memecahkan masalah Kemudian berkomunikasi dengan lebih baik Terus kemudian berkolaborasi dengan banyak orang Nah, berkomunikasi dan berkolaborasi Berarti kalian bisa memanfaatkan internet Untuk menjalin komunikasi Dan kemudian bekerja sama dengan banyak orang Dalam berbagai hal Nah, cakupan literasi digital itu sendiri Ini yang harus kita camukan benar-benar Yang pertama harus ada kesadaran data Selama mengakses internet Jadi ketika kita verifikasi data Nah, kita kan berarti sudah nge-share informasi pribadi kita Termasuk dari nomor telepon Kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya Misalnya kita mau verifikasi di akun YouTube Berarti kita sudah menyerahkan semua data pribadi kita ke YouTube Berarti secara tidak sadar Kita sudah mengizinkan mereka Untuk mengakses data pribadi kita Dan bebas mereka gunakan Ataupun ketika kita sudah verifikasi di WhatsApp Maka chattingan yang kita lakukan sehari-hari WhatsApp jelas pasti bisa mendeteksi Ataupun bisa merangkumnya Jadi tidak hanya kita dan orang yang ajak Kita ajak chattingan saja yang tahu Tetapi dari pengelola WhatsApp pasti juga sudah tahu Kemudian memahami data yang masuk Agar menjadi informasi yang berguna Nah, ini kita harus bisa membedakan Mana berita yang hoax dan mana berita yang nyata Mana yang hanya settingan Dan mana yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada Itu yang harus kita campang juga Jadi harus tahu ketika kita menggunakan internet Kita harus pintar juga untuk memilih dan memilah informasi Dan yang terakhir adalah Memanfaatkan internet dengan bijak Jangan sampai karena internet ini Karena aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone kita Atau dalam gadget kita itu membuat kita jadi lalai Pada kewajiban kita untuk belajar Kita lalai pada kewajiban kita untuk membantu orang tua Untuk beribadah dan lain sebagainya Nah, itu saja anak-anak yang bisa buruh sampaikan Semoga kalian paham dan semoga kalian tetap bahagia di rumah Terima kasih sudah menyimak video buruh Kita bertemu lagi untuk macam-macam literasi yang lainnya Bukuru akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!